Intro Di penghujung tahun permainan Lato-Lato tiba-tiba saja viral dan membuat budak-budak atau anak-anak di kota Pontianak dilanda demam dengan mainan jadul itu. Yang namanya viral untuk mencari anak-anak yang memainkannya ini pastinya begitu gampang. Sebab hampir di setiap perkumpulan anak-anak rata-rata mereka memainkan Lato-Lato. Dalam kumpulan itu mereka seperti berlomba-lomba menunjukkan siapa yang bisa memainkan Lato-Lato dengan durasi paling lama. Mainan Lato-Lato terlihat sederhana hanya dua bola dari plastik keras lalu dihubungkan dengan seutas tali beserta pegangannya untuk dimasukkan ke jari agar bisa dimainkan. Secara memainkannya kedua bola itu digoyangkan naik turun sehingga menimbulkan suara seperti ketukan secara berulang. Risky, satu di antara anak yang bermain Lato-Lato bercerita telah memainkan Lato-Lato sekitar dua bulan yang lalu. Dirinya hanya membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk belajar memainkan mainan itu. Meski terlihat mudah tapi nyatanya butuh kemampuan yang baik supaya tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebab jika salah mengayunkan dua bola Lato-Lato maka bisa menciderai tangan seperti yang dirasakan Risky. Mainan Lato-Lato ini tak hanya melanda anak-anak tapi juga digandungi dewasa dan orang tua. Bahkan saking viralnya permainan Lato-Lato juga ada kompetisinya. Mau Litton TV memberitakan.